Inilah Itlan News pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Polda Metro Jaya memastikan situasi aman dan kondusif pasca pengumuman hasil pemilu 2024. Melalui Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memimpin langsung proses pengamanan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024 di kantor KPU. Ade juga menyebut petugas kepolisian selalu bersiaga 24 jam. Sebelumnya KPU telah mengumumkan hasil pemilu 2024, terutama pemilihan presiden. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan pemenang dengan perolehan suara 96.214.691 atau 58,6 persen. Sementara pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhammad Iskandar memperoleh 40.971.906 suara atau 24,9 persen Sementara pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 27.040.878 suara atau 16,5 persen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.